Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tetap menjaga kesehatan kalian Karena sekarang masih di masa pandemi COVID-19, jadi kita belajarnya melalui virtual Baiklah, kita sekarang akan mempelajari tentang objek pengamatan IPA Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu Untuk kehidupan kita, kesehatan kita, dan pembelajarannya agar lebih bermakna Berdoa dimulai Alhamdulillah, kita telah berdoa bersama Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat Di sini ibu akan menyampaikan beberapa tujuan Mengapa kita harus mempelajari objek pengamatan IPA Tujuan pertama, kalian dapat mengidentifikasi objek pengamatan IPA Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan apa saja objek pengamatan IPA Oke, jadi objek pengamatan IPA itu terbagi menjadi empat Yang pertama adalah penyelidikan IPA Yang kedua, pengukuran Yang ketiga, besaran pokok Dan yang keempat adalah besaran turunan Ada yang tahu, apa sih pengertian dari IPA itu sendiri? Oke, benar Jadi, IPA itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita Baik yang hidup maupun yang mati Perhatikan deskripsi berikut Jadi, IPA berkembang hingga saat ini Karena melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Langkah-langkah metode ilmiah dibagi menjadi enam Yang pertama, melakukan observasi awal Mengamati keadaan awal objek penelitian Termasuk menganalisi sifat-sifat yang terjadi pada tempat penelitian pertama kali Jadi, kita itu harus mengetahui keadaan yang terjadi di tempat penelitian Sifat-sifatnya bagaimana Dan dianalisis Untuk memudahkan langkah-langkah metode ilmiah selanjutnya Yang kedua, merumuskan masalah Setelah dianalisis tempat kejadian yang akan kita lakukan penelitian Kita dapat menentukan perumusan masalah yang terjadi di lapangan tersebut Maka, langkah metode yang kedua adalah merumuskan masalah Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara Hipotesis atau dugaan sementara Jadi, kita itu bisa membuat rumusan awal dulu Atau prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang diangkat Yang keempat, melakukan eksperimen Melakukan eksperimen ini Yaitu, kalian itu melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis atau dugaan sementara kalian Dengan mengendalikan permasalahan yang telah kalian temukan Yang kelima, melakukan hasil analisis Jadi, maksudnya itu adalah Setelah kalian melakukan percobaan Nah, hasil percobaan itu Tuh sama kalian Dilihat dan dianalisis Apakah sesuai dengan dugaan sementara kalian atau tidak Dan yang keenam Menarik simpulan Menarik simpulan disini Pasti kalian juga sudah mengerti ya Jadi, setelah hasil Yang kalian lakukan percobaan itu Dianalisis Dilihat dan diperhatikan Kemudian dihubungkan dengan hipotesis Nah, kalian tarik kesimpulan Inti dari percobaan yang kalian lakukan Dengan singkat dan jelas Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini Untuk mengevaluasi Seberapa jauh pemahaman kita Mengenai pembelajaran hari ini Simpulan pembelajaran hari ini Yang pertama Pengertian IPA adalah Ilmu yang mempelajari Segala sesuatu yang berada di sekitar kita Baik yang hidup maupun yang mati Simpulan yang kedua Bahwa ada yang namanya pengamatan IPA Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Wa'allahu alami so'am Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh